Intro Kemarau panjang membuat air baku di situ lembang kian hari kian menyusut Maka dampaknya ya nih produksi air baku PDAM Tirtara Harja pun terus menurun Minimnya produksi air berdampak pada pasokan air keluarga Dampak dari minimnya produksi maka pasokan air ke warga RW12 Bojok Selatan Kelurahan Setia Mana Kota Cimahi pun mengalami penyusutan Meski tidak mendapat suplai air secara normal Namun warga tetap mendapatkan pasokan air secara berkala Atau dari mobil tanki yang dikirim ke sejumlah wilayah Manager Junior Humas dan Kesekretariatan Perumda Air Minum Tirtara Harja Sri Hartati mengatakan Jika pelanggan tidak mendapatkan suplai air bersih selama musim kemarau Maka akan mendapatkan kompensasi Besaran kompensasi akan disesuaikan dengan aturan perusahaan Kompensasi merupakan bagian dari pelayanan kepada pelanggan Masukkan wilayah Kabupaten, Kabupaten, Kabupaten Bandung Barat dan Cimahi ini Kita sudah melayani baik pelanggan dan pelanggan Namun dengan kondisi adanya penurunan Kita juga akan membagi sesuai dengan kapasitas yang ada Namun tugas dari PDAM atau Perubda Air Minum Tirtara Harja juga Kita tetap memberikan pelayanan melalui jalur pertipaan Dan yang pelanggan tidak mendapatkan air Kita tetap menggunakan Apa ya Melayani dengan amada tugis Pihak PDAM Tirtara Harja melansir sumber air dari wilayah utara Yang ini berasal dari sungai Cijanggel, Cisarua, Bandung Barat Saat ini mengalami penyusutan yang cukup signifikan Menyusutnya debit air yang diolah berdampak pada distribusi air bagi pelanggan Wilayah yang cukup terdampak yang di Kelurahan Lewi Gajah Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi Al-Gi Muhammad Jifari, Bandung TV Kecamatan Cimahi